Pengadilan Negeri Muara Bulian Kamis Pagi melakukan eksekusi Ruko Dua Lantai di Kelurahan Kampung Baru, Kejamatan Muara Tembesi. Proses eksekusi dikawal ketat pihak kepolisian Polres Batanghari. Ruko Dua Lantai tersebut bersengketa sejak digugat Mahmud dan Ingkrah dimenangkannya hingga ke Mahkamah Konstitusi. Ruko Dua pintu berlantai dua dieksekusi rata dengan tanah. Rosnaini, Panitera, Pengadilan Negeri Muara Bulian menjelaskan, sengketa ruko tersebut digugat sejak tahun 2021 hingga Mahkamah Agung dari putusan Mahkamah Agung penggugat dimenangkang. Hingga diberikan waktu delapan bulan untuk melakukan mediasi ganti rugi. Hingga eksekusi dilakukan, pihak tergugat tidak memberikan sinyal untuk mediasi. Rosnaini menjelaskan ruko ini diratakan sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan dilakukan eksekusi saat ini. Selain itu, Mahmud yang melakukan gugatan dan memenangkan hingga ke Mahkamah Agung menjelaskan. Gugatan tersebut atas nama istrinya yang memiliki dokumen lengkap. Dijelaskan, Mahmud sejak awal proses pembangunan telah diingatkan ke tergugat hingga proses gugatan ke Pengadilan Negeri Muara Bulian. Mahmud dimenangkan Mahkamah Agung. Berbagai upaya mediasi dan diskusi dijelaskan, Mahmud telah dilakukan namun tidak menemukan titik terang. Hingga eksekusi ruko tersebut dilakukan rata dengan tanah. Tetapi, istri saya yang selaku pembangunan telah menggunakan. Nah, awal kronologi gugatan ini dilakukan, karena pada pembangunan, awal-awalnya sudah dilakukan peringatan, jangan dibangun, kalau ini ada yang menyebabkan, tapi tetap dilaksanakan pembangunan. Sehingga, ketika kami datang di Jambi dan sudah dilakukan peringatan, ya, kemudian kami lanjutkan lah, hingga kami ke Meja Giau, Pak. Di tahap paham mediasi, ya, ternyata tidak ada berhasil, sudah kami tawarkan mediasi targetnya, tapi tidak ada hasil, maka gugatan kami lanjutkan, Pak. Sehingga sampai ke bawah, pada tingkat pengadilan negeri kami menang, kemudian pengadilan tinggi kami menang, dan pada tingkat kasasi kami menang, sehingga dinyatakan ikrah. Ikrah. Eksekusi ruko yang dilakukan dengan sebuah eksavator merubuhkan bangunan kokoh tersebut yang berada di simpang SPBU Muara Tempesi. Dalam eksekusi tersebut dikawal ketat pihak kepolisian. Perlaksanaan eksekusi berjalan lancar tanpa adanya perlawanan hingga selesai. Selamat Riyadi, Cik TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.